Halo teman-teman, udah pada ngerti belum nambahin atau ngurangin angka pecahan? Udah pada bisa kan? Aku yakin pasti pada langsung ngerti tadi. Nah, kita bakal masuk ke matahari kedua nih. Ayo, masih pada semangat kan? Nah, kalian pada tau gak sih matahari kedua itu apa? Ayo, tadi pada matiin gak? Nah, bener banget. Tadi udah aku jelasin, matahari kedua itu adalah bangun doang atau bangun tiga dimensi, teman-teman. Kalian ingat gak sih bangun doang itu apa? Nah, bangun doang adalah suatu bangun atau objek tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, atau sisi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Bayangin barang-barang di rumah kalian tuh, yang kayak meja, kasur, atau bahkan lemari yang ada di kamar kalian masing-masing. Intinya, barang-barang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, teman-teman. Kalian pasti udah pada tau kan bentuknya bangun doang itu kayak gimana. Tapi kalian tau gak sih cara menghitung volume dari subuh bangun? Hari ini kita bakal mempelajari cara menghitung volume dan luas sisi dari bangun doang yang kita mulai paling simple deh, yaitu kubus dan juga balok. Nah, kalian tau gak sih kubus dan balok itu apa? Nah, bangun doang kubus dan balok itu hampir mirip, teman-teman. Keduanya memiliki dua buah titik sudut, dua belas rusuk, dan enam buah sisi berbentuk pasagi. Bisa dilihat dari contoh ini, sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah dari kubus itu sama. Yang menjadi pembeda antara kubus dan balok adalah ciri khas dari bangun kubus itu sendiri, yaitu setiap rusuknya memiliki panjang yang sama, teman-teman. Jadi, kedua belas rusuk yang membentuk kubus itu panjangnya sama. Beda dari balok yang punya rusuk yang panjangnya itu ada satu bagian yang beda, teman-teman. Makanya, balok memiliki bentuk yang memanjang, mungkin seperti kotak makan, atau kotak pensil kalian, atau meninggi, seperti lemari adik-adik. Ayo, teman-teman, kita masuk ke contoh soal. Biar pada ngerti, nih. Kita misalkan ada kubus yang salah satu rusuknya itu 2 cm. Nah, dengan mengetahui salah satu rusuk, maka kita bisa mengetahui luas dan volume dari suatu kubus. Kenapa? Karena balik-balik ke salah satu sifat dari kubus, yaitu rusuknya sama semua, teman-teman. Jadi, kalau salah satu rusuknya 2 cm, maka total 12 rusuk pasti itu 2 cm. Nah, misalnya kita mau nyari luas dari sisi bangun tersebut. Nah, sama kayak mencari luas dari bangun daftar, kita kaliin aja panjang x lebar, yaitu 2 cm x 2 cm, teman-teman. Yang hasilnya bakal jadi 4 cm. Nah, gimana dengan volume? Kita misalkan lagi, nih. Volume dari, kita mau mencari volume dari suatu bangun ruang balok. Kita udah tahu, nih. Misalnya panjang sama lebarnya itu sama, yaitu 5 cm. Tapi, kita harus mengetahui juga rusuk satunya lagi, yaitu tingginya. Kalau misalnya kita sudah tahu tingginya itu misalnya 10 cm, maka itu kita tinggal kaliin tuh, teman-teman. Sama kayak, beda dikit dari bangun daftar, kita tinggal tambahin aspek tingginya. Yaitu, 5 cm dari panjang x 5 cm dari lebar x 10 cm dari tingginya. Ya, ayo, pada bisa nggak? Ayo, 5 x 5 berapa? Betul, 25. 25 x 10. Ayo, gampang. Tinggal tambah nolnya. Nah, betul banget. Akhirnya jadi 250 cm kubik. Ingat ya, kubik bukan persegi, teman-teman. Kayak gitu caranya menghitung luas sisi dari sebuah bangun ruang dan volume dari bangun ruang tersebut. Nah, sama kayak materi pertama tadi. Aku punya beberapa soal buat kalian yang bisa kalian coba. Nah, ayo kita kerjain bareng biar pada lati nih, teman-teman. Ayo, kerjain.